Kader-kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, terus bekerja untuk kemenangan Ganjar Pranowo, tak terkecuali di Jawa Barat. Ganjar merupakan bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan di Pilpres 2024. Anggota Komisi IDPR RI Mai Jenteni, Pur, Tubagus Hasanuddin hingga Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Inu Purwadewi Sundari terus bekerja menggalang relawan untuk dulangan suara Ganjar Pranowo. Inu mengatakan, berdasarkan hasil survei yang yang terus diperbaharui, elektabilitas Ganjar mengalami kenaikan. Tetapi tetap, kami harus terus kerja keras agar Ganjar menang di Jawa Barat, kata Inu di Desa Jati Hurib, Sumedang Utara, Sumedang, Minggu, 6 Agustus 2023. Menurut Inu, kerja penggalangan relawan dilakukan di semua kabupaten dan kota di Jawa Barat, tetapi, ada daerah-daerah yang akan diberi perhatian khusus. Daerah itu merupakan tempat Jokowi Dodo kalah pada Pilpres 2019, tentunya dulu Pak Jokowi sudah menang, karena Pak Ganjar melanjutkan Pak Jokowi, kita pastikan kemenangannya bertambah. Di, daerah, yang kalah, kami konsen dan turun, kita bisa menang, kata Inu. Dia mengatakan pada Pilpres 2019 di Jawa Barat, Jokowi mendapat suara 40 persen, saat ini, target untuk Ganjar ditingkatkan. Jadi 51 persen, kata Inu. Ya, Alhamdulillah, ya, kalau berdasarkan beberapa survei yang ada, Pak Ganjar di Jawa Barat ini kan mulai ada kenaikan, ya, dalam surveinya. Ya, walaupun terus terang, kami harus terus bekerja kelas, agar memastikan Pak Ganjar Barat bisa menjalankan. Ini yang menjadi perhatian dari Jawa Barat di Kabupaten Manas aja, Pak. Ya, semua kabupaten tentunya menjadi target kami. Tapi tentunya ada beberapa daerah yang kemarin Pak Jokowi sudah menang, karena Pak Ganjar di kan melanjutkan Pak Jokowi. Jadi yang sudah menang, tentunya kita pastikan kemenangannya bertambah, kemudian juga di beberapa daerah yang kalah, mungkin kami akan konsen dan akan turun, supaya juga daerah itu kita bisa menangkan target kami menjadi 51 persen. Jadi kemarin Pak Jokowi 40 persen. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!